Menurut kemarin polisi merilis hasil menyelidikan tewasnya Dante, putra selebritas Tamara Tia Semara. Polisi menyebutkan kekasih Tamara yang juga merupakan tersangka pembunuhan berencana Dante, Yuda Arfandi berupaya membenamkan Dante sebanyak 12 kali. Sementara itu hasil pemeriksaan ahli forensik membenarkan Dante meninggal karena tenggelam. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan. Maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung. Kami temukan dari tumbuhan air dalam sum-sum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam. Polisi menyebut tersangka Yuda Arfandi berupaya membenamkan korban Raden Andante Khalif Pramuditio beberapa kali di kolam berkedalaman 1,5 meter. Durasinya pun berbeda-beda dengan durasi terlama 54 detik. Hal ini terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya berdasarkan bukti CCTV kolam renang, pola TKP, dan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi. Pada saat kejadian, pelaku meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa berkedalaman 1,5 meter. Saat itulah pelaku membenamkan korban berkali-kali. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif. Pemeriksaan kedokteran forensik Pusdokkes Polri menyebut hasil ekshumasi yang telah dilakukan mendukung pemeriksaan yang dilakukan pihak RS Islam Pondokopi dan Premier Jatinegara bahwa korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen berat. Nyebabnya adalah korban terlalu banyak meminum air karena tenggelam. Di sum-sum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya kemudian tangannya keriput ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut cyanosis atau keunguan kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan di tumbuhan air dalam sum-sum tulang dan organ hatinya sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasan. Berdasarkan bukti dan olah TKP polisi menjerat tersangka Yuda Arfandi dengan pasal pembunuhan berlapis tersangka yang juga kekasih dari ibu korban Tamara Tiasmara dijerat pasal pembunuhan Undang-Undang Perlindungan Anak Tim Liputan, Kompas TV Perkembangan kasus ini kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya Jakarta Nanda hingga saat ini bagaimana dengan hasil penyidikan dari pihak kepolisian dan apa sebenarnya motif pelaku hingga tegak membunuh anak berusia 6 tahun anak dari artis Tamara Tiasman Nah Juno, terkait dengan motif ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan Kenapa? Karena dalam preskod yang disampaikan pihak kepolisian kemarin terkait dengan update kasus kematian dari Dante ini masih belum dijelaskan secara spesifik ataupun konferensif terkait dengan motif tersangka melakukan hal tersebut dan disampaikan oleh diras Krimum Polda Metro Jaya Kompas Wira Satya Triputra bahwa hingga saat ini memang pihaknya masih melakukan pendalaman pun pihaknya juga melakukan koordinasi lintas profesi salah satunya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang juga masih melakukan pendalaman terkait dengan motif tersangka melakukan hal tersebut namun kemarin di preskodnya sempat diungkapkan alasan tersangka dengan dalih melakukan tindakan tersebut adalah untuk melatih pernafasan dengan melatih menyelam tentu apa yang disampaikan oleh tersangka ini tidak serta-merta diterima oleh pihak polisian dan dimanapun pihak polisian ini melakukan menggali lagi keterangan baik dari saksi maupun juga ahli kemudian nanti ini juga akan dianalisis dengan rekaman CCTV yang merupakan barang bukti salah satu barang bukti utama di sini yang kemudian nanti akan disimpulkan Nah Jundo, kalau kita bisa melihat kemarin terkait dengan update kasus ini sudah sampai mana saja selain tadi dari tim atau dokter forensik yang menemukan adanya tumbuhan gangga ataupun ini artinya bahwa pernafasan dari korban ini dipenuhi oleh air ataupun penyebabnya adalah tenggelam meninggal korban adalah tenggelam kemarin juga sempat disampaikan juga oleh tim toksikologi yang hadir dalam preskod bahwa tidak ada senyawa berbahaya di dalam organ hati dari korban yang kita tahu bahwa kemarin juga dilakukan eksomasi melakukan otopsi salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan di organ hati korban dan juga tulang sum-sum korban kalau dari pihak digital forensik juga kemarin juga turut dihadirkan bahwa sampai dengan saat ini progresnya adalah tim digital forensik ini sudah-sudah memeriksa HP dari tersangka kemudian memang masih belum dijelaskan secara spesifik juga apa setidaknya clue yang disampaikan atau yang sudah didapati dan yang terakhir di sini ada dari psikologi forensik yang dimana menjadi pihak kepolisian juga masih menunggu motif yang disampaikan dari hasil pemeriksaan dari tim psikologi forensik APSIFOR bahwa disampaikan melihat pemeriksaan kepada tersangka beberapa hari ini bahwa tim psikologi forensik ini menilai sebenarnya tersangka ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan ini dengan benar dan juga bisa memahami ini artinya tidak ada indikator gangguan kejiwaan yang dilihat kemudian juga sebenarnya ini artinya bahwa tersangka bisa mempertanggungjawabkan segala tindakannya atau perbuatannya dan tidak hanya itu saja Juno dan juga saudara rencananya ke depan akan ada pemeriksaan juga oleh tim APSIFOR untuk ibu korban khususnya yakni Tamara Tiasmara Juno ya untuk saat ini bagaimana dengan pemeriksaan lanjutan terhadap Tamara sendiri sebagai orang tua dan juga mantan suaminya ya menurut rencana memang sudah dijadwalkan hari ini khususnya akan ada pemeriksaan yakni untuk ayah korban yakni Anggir Dimas dirijadwalkan dilaksukan pelaksanaan pemeriksaan oleh psikologi forensik hari ini terkait dengan jadwal pasti jamnya khususnya ini memang masih terus kita gali namun yang bisa dipastikan bahwa hari ini Anggir Dimas akan dilakukan pemeriksaan oleh tim psikologi forensik kemudian bagaimana untuk Tamara Tiasmara sendiri yang memang sudah disebutkan dari jauh-jauh hari khususnya kemarin juga nah memang hingga saat ini pihak dari kepolisian masih belum menerima jadwal pasti khususnya dari pihak APSIFOR terkait dengan penjadwalan Tamara Tiasmara artinya ini masih dijadwalkan dan nanti kita akan tunggu jadwal pastinya ini seperti apa nah terkait dengan hal tersebut berikut adalah pernyataan lengkap yang disampaikan oleh KB Thomas Paul dan Metro Jaya Kompas Adiari APSIFOR rekan-rekan dari psikologi forensik telah melakukan pemeriksaan setidaknya dua kali kepada tersangka YA beberapa hari yang lalu pemeriksaan pertama berlangsung selama tujuh jam kemudian pemeriksaan kedua berlangsung selama enam jam kemudian hari ini hari selasa tanggal 13 Februari dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik terhadap bapak dari korban yaitu saudara Angger Dimas ya hari ini akan dijadwalkan kemudian terhadap ibu korban saudari Tamara itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik ada kemungkinan bahwa nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi Juno dan juga saudara jadi artinya kita sama-sama melunggu bagaimana hasil baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak APSIFOR terkait dengan motif pembunuhan atau kematian dari Dante ini total sampai dengan saat ini sudah ada sebanyak 23 saksi yang sudah diperiksa baik dari pihak dokter yang memeriksa pertama kali Dante di Rumah Sakit Pondok Kopi dan juga Premier kemudian dari pihak keluarga dan juga dari pihak kalam berenang kembali Juno kita sama-sama menunggu bagaimana hasil yang di dalam ilmi pihak kepolisian kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas atas kasus kematian anak berusia 6 tahun anak dari artis Tamara Tiasmara di Jakarta Timur terima kasih Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya Jakarta selamat menikmati